Pemirsa satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Jalan Tol Fungsional Salatiga Kartasurah masih dipadati pemudik. Kepadatan terjadi di titik Jalan Darurat di bawah Jembatan Kali Kenteng. Antrean kendaraan pemudik yang melintas di Jalan Tol Fungsional Salatiga Kartasurah hingga Kamis Siang masih terjadi. Kemajatan pemudik terjadi mulai titik Kali Kenteng hingga sepanjang kurang lebih 5 km. Untuk mengurangi kepadatan, petugas Polres Semarang memecah sebagian kendaraan pemudik untuk tidak melewati Jalan Darurat di bawah Jembatan Kali Kenteng ini. Dan dikeluarkan ke Klero untuk selanjutnya melewati Jalan Nasional Salatiga, Boyolali hingga Solo. Sementara jika melewati Kali Kenteng, kendaraan harus berjalan pelan karena merupakan jalur menurun dan menanjak tajam. Pemudik tidak diperbolehkan melaju dengan kecepatan melebihi 20 km per jam. Terima kasih telah menonton!